Intro Dulu saya berjenggot Ingin disebut Ahi-Ahian Pengen dipanggil Ahi Ar-Razi Ikhwan Ar-Razi Tertegun ketika ketemu seorang syikh dari Mesir Namanya dulu ngajar di ma'ahad kita 2 semester Dr. Syekh Abdul Bashiri Bashir Abdul Mu'ti Ahli Lugoh, Ahli Tafsir Apa kata beliau ketika saya tanya Syekh, tudarris Fi ma'ahad kaza wa kaza Saya sebut, anda kan ngajar di ma'ahad ini Itu ma'ahadnya kan orangnya berjenggot Ma'ahadnya ini dan ini dan ini Wa anta ma'indaka lihya Sedangkan engkau tidak punya Satu lembar pun tidak ada Satu bulu Apa jawaban dia? Dia lihat jenggot saya yang sedikit ini Ya Ar-Razi Ana la utillu lihya Khaufan bihim Aku tidak memanjangkan jenggot Karena aku takut dihujat tidak seman Hadis dengan mereka Aku pun menangkan jenggot Bukan juga ingin disebut ustad Aku kalau memanjangkan jenggot Karena aku cinta Rasulullah Tapi cintaku belum kuat Dia bilang gitu Ya Jadi ya sudah aku begini aja dulu Tapi Dalam hati aku cinta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bab sederhana Tidak sampai bilang Kalau tidak berjenggot Tidak halal Tidak usah terima khidbahnya Aduh kacau sekali ya Kalau begitu kapan nikahnya Yang berjenggot di Indonesia ini kan cuma berapa Pelaki-pelaki baru ini dihitung cuma berapa Ternyata Imam Bukhari naruh jenggot Di bab zinah Zinah itu penampilan Wallibas Pakaian Yang ingin ikuti Nabi lahir batin Penampilan semua Berarti cintanya sudah full Silahkan ikuti jenggot Nabi Ikuti Nabi kadang-kadang Jadi sekali seumur hidup Panjangkan rambutnya Segini Saya berniat sekali seumur Hidup Supaya Di Sohi Bukhari dikatakan Rambut Nabi menutupi separuh telinga Dan Sampai ke Apa yang namanya ini Punak 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 Unta Ini onta Apa manusia ini Ya Ya udah Itu deh namanya ya Kekurangan kosa kata kita ya Sampai menutupi Tapi jangan lama-lama Kenapa Zaman sudah berubah Itu namanya Sunnah Orfiya Sunnah Tradisi Nabi Saat itu Baju Keren Ya begitu Penampilan keren Yang begitu Jenggot Udah Tapi rambut Belum Jangan Sok Sunnah Nabi itu Pake sarung Pake celana Saya hari malam ini Udah capek Tiga hari Pake kamis Sekarang Pake Celana Kenapa Jadi ada Siapa nih Mana Sheikh Rashid Yang cilik Yang cilik Dia bilang Saya kira Sekali Kita punya Sanat Serban Kita punya Sanat Pak Serban Ada Alhamdulillah Tapi sanat Jenggot Ada Ada gak Ada sanat Jenggot Nabi itu Kalau baca hadis Lagi Jenggotnya Badan Maka Dulu masih Masih Unyu-unyu Masih Culun-culun Kenal portnya Harus bunyi Bum 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 Biar kedengeran Amat AWW Tau AWW Iya Biar kalau jalan Itu dihotisin Orang Wow Keren Mobilnya Dulu Harus ngebul Asapnya Kemana Mana Ternyata Gak sehat Begitu Itu Dulu Yang motornya Begitu Pasti Sekarang Kurus Sekarang Pindah ke Surah Ayat 14 Mencari Ketenangan Tadi sudah Disumuskan Di surah Apa ketenangan itu Cuma dengan Menyebut nama Allah Sekarang kita Lihat Apa posisi Zikir dalam Sholat Posisi Pentingnya Zikir dalam Sholat Di bagian Tengah Sampai Akhir Allah Berfirman Di mana Aqim Sholata Ayo Aqim Sholata Wuh Li Zikri Dirikanlah Sholat Untuk Mengingatku Tapi Depan Ayatnya Apa Inni Anallah La Ilaha Ilaha Ini disebut Tauhid La Ilaha Tauhid La Ilaha Bukan Teori Tapi Tauhid Allah Itu Dibaca Diresapi Jadi Kalau Habis Pengajian Sudah Punya Tauhid Belum Baru Punya Ilmunya Belum Punya Amalnya Oleh Karena Itu Nabi Selalu Mengatakan Begitu Itu bukan Teori Tauhid Uluhuyah Sifat 20 Tidak Cukup Itu Teori Harus Ada Prakteknya Harus Ada Prakteknya Kalau Ada Orang Menunjukkan Jurus Jurus Silat Di Youtube Kita Lihat Kita Ikuti Udah Bisa Belum Cepat Bisa Enggak Setahun Juga Enggak Lolos Kalau Ingin Belajar Membaca La Ilaha Ilallah Hanya Pakai Youtube Tembus Enggak Kekolbu Tembus Kekolbu Kekolbu Enggak Tembus Kekolbu Jebol WA Berat Kalau Itu Aja Bisa Berat Data Apa Yang Kita Lihat Yang Kita Rekam Yang Kita Tonton Di WA Itu Di HP Itu Bisa Berat Sebaiknya Yang Memberatkan Kekolbu Itu Apa Kalimah Allah Bagaimana Beratnya Nama Allah Coba Lihat Hadis Imam Tirmizi Dalam Hadis Imam Tirmizi Dia Katakan Bahwa Nanti Dari Kiamat Ada Orang Yang Tidak Punya Amal Banyak Tapi Dia Punya Rahasia Dikolbunya Ketika Ditimbang Amalnya Oleh Allah Diperusuruh Malekat Mizan Malekat Penimbang Ditimbang Semua Dosanya Disubukan Sijilat Sepanjang Lembaran Yang Ada Di Zaman Itu Di Di Padang Mahsyar Sejauh Itulah Sebanyak Itulah Dosanya Banyak Nggak Jadi Kalau Orang Ngeprin Ngeprin Yang pakai Bulat Itu Yang Biasanya Di Indomark Itu Sepanjang Itu Itu Dosanya Satu Rim Kira-kira Begitu Satu Rim 50 Lembar 500 Oh Sorry Kurang Nolnya Sebanyak Itu Dosanya Akhirnya Malekat Azab Penunggu Neraka Sudah Siap Mengikatnya Dan Menariknya Tapi Allah Berfirman Artinya Malekat Tidak Tidak Tau Isi Kolbu Yang Di Kolbu Itu Malekat Niat Antum Kesini Ngapain Allah Tidak Allah Tau Kalau Malekat Jadi Niat Antum Kesini Yang Tau Cuma Tapi Malekat Tidak Tau Yang Tau Cuma Kita Dan Begitu Ajib Nya Kolbu Coba Ayatnya Surah Luqman Sesungguhnya Allah Tau Apa Yang Ada Di Dalam Sudur Di Dalam Dada Tidak Disebutkan Malekat Tapi Disebutkan Allah Malekat Cuma Catat Yang Lahir Lahir Yang Zahir Zahir Maka Allah Katakan Kemalekat Mizan Hey Malekat Bedah Jantungnya Bedah Dadanya Bedah Kolbunya Dulu Kolbunya Pernah Bergetar Nyebut Namaku Bukan Cek Dibuka Jadi Selain Nabi Muhammad Ada Hamba Allah Yang Dibedah Mau Dibedah Enggak Nanti Gak 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 Dibedah Dibuka Isinya Bukan 01 Bukan 02 Ada Isti Per Depan Saya Bukan Selain Allah Apa Dalam Kolbunya Nama Allah Allah Dalam Riwayat Imam Al-Bihati Dikatakan Allah Allah Itu Berninyut Di Riwayat Imam Tirmizi La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Terus Jalan Kolbunya Gak Pernah Berhenti Gak Pernah Berhenti Ternyata Dia Waktu Wafat Dia Dapat Talkin Zikir La Ilaha Illallah Mati Saat Kolbunya Bergetar Mati Maka Kolbu Yang Bergetar Ini Tidak Pernah Mati Cuma Tubuhnya Yang Mati Dari Dia Mati Sampai Kiamat Berapa Lama Itu Getarannya Ditimbang Kolbu Yang Ada Nama Allah Bergetar Itu Karena Di Surah Al-Anfal Gimana Disebut Nama Allah Kolbunya Berdenyut Kecam Seperti Orang Bisa Jadi Orang Jatuh Cinta Ketakutan Atau Mau Ujian Kan Duk Dukan Yang Kemarin Ikut Ujian PCPNS Dukan Kan Ada Yang Tangannya Udah Udah Letoi Duluan Udah Kementeran Nggak Jadi Salah Terus Mencetnya Saya Nggak Pernah Ikut Ujian Jadi Nggak Tahu Mau Meramar Getaran Kolbunya Sampai Kelidah Akhirnya Manggil Mertuanya Mas Diterima Jadinya Begitu Efek Kolbu Ditimbang Nama Itu Kolbu Kolbunya Diambil Timbang Semua Dosanya Ditaruh Awalnya Masih begini Gini Lama Lama Ternyata Yang di dalam Kolbunya Keluar Keluar Temab Berat Temab Berat Temab Berat Makanya Orang yang Kolbunya Ada nama Allah Kata-katanya Bisa tebar Masuk ke Kolbu Kita Tembus Ke kolbu Kita Bukan masuk Kanan Keluar Kiri Itulah Nabi Itulah Pewaris Para Nabi Para sahabat Pewaris Para sahabat Para tabi Tabi Sampai Hari ini Mereka Masih ada Makanya Kita Mesti Berguru Ke orang Yang Bersanat Bukan Yang Ngaku Ngaku Bukan Yang Ngaku Ngaku Ikut Nabi Tapi Yang Buktikan Bahwa Dia ikut Nabi Dengan Bersanat Bersanat Itu Bukan Cuma Ijazah Aku Ijazah Bukan Bersanat Itu Berguru Mula Zama Apa Mula Zama Kita Senantiasa Konsisten Berguru Ke Orang Itu Jadi Kalau Ngajinya Cuma Pastablik Akbar Ya Ya Salam Ini tempat Mengingatkan saya Ke sahabat saya Siapa ya Ustadzul Henry Itu orang Alim Masih muda Ilmunya luas Melebihi Umurnya Silahkan Disemarakkan Ini Ini Sesi beliau Kali ya Tempat Begini Emang Beda Kalau duduk Di atas Begini Itu Rasanya Beda Makanya Ulama Ulama Al-Azhar Ulama Ulama Sebagian Di Yaman Kalau Ta'lim Dia Buat Mimbar Begini Pas Saya Buka Hadis Mimbar Nabi Kayak Gitu Atau Kayak Gini Ternyata Benar Kayak Gini Mimbarnya Nabi Kalau Ini Podium Podium Itu Dulu Punyanya Orang Yahudi Nasrani Yang Nabi Buat Ini Tapi Boleh Gak Pake Podium Boleh Kan Bukan Masuk Ke Syariah Silahkan Mulazamah Ke Beliau Tadi Ada Ustaz Al-Nof Mulazamah Ke Beliau Masih Banyak Ustaz Ustaz Disini Yang Mau Ngaji Kita Karena Tidak Semua Sempat Nyantri Sudah Telat Kan Umurnya Sudah Lewat Gak Boleh Kan Disuruh Pusat Eh Kau Telat Solat Pusat Gak Bisa Begitu Lagi Pak Dulu Saya Awal Jadi Ustaz Ini Bukan Masih Awal Juga Awal Jadi Guru Jadi Ustaz Jadi Dosen Itu Galak Bukan Main Karena Belum Dapat Hadis Musal Sal Dengan Kasih Sayang Kemahluk Allah Ada Yang Ngantuk Dikit Berdiri Sudah Ya Gak Jarang Saya Usir Kamu Main Main Kita Lagi Baca Hadis Kamu Baca Buku Selain Hadis Dulu Galak Untung Kita Ketemu Hari Ini Jadi Ngantuk Ngantuk Tidur Aja Tapi Tidak Ada Ngantuk Alhamdulillah Alhamdulillah Kolbu Begitu Dia Kalau Sudah Terus Ditempa 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 Lama Lama Dia Tambah Halus Coba Ini Filosofi Belajarka Alam Karena Allah Mengatakan Jalanlah Di Muka Bumi Itu Ayat Tertulis Ayat Tertulis Apa Kalau Kita Lihat Orang Ngasah Sabit Masih Ada Nggak Orang Yang Nyabit Rumput Sekitar Pekan Baru Sudah Susah Ya Belaguk Sekuto Seorang Kota Coba Kita Keluar Lihat Disitu Ada Orang Nyabit Rumput Pakai Sabit Kalau Agak Sedikit Susah Narik Rumputnya Terus Dia Apain Dia Asah Ngasahnya Asahannya Ada dua Ada yang Halus Ada yang Asar Kalau dia Pengen Cepet Dia pakai Yang mana Pakai Kasar Tapi Kalau dia Pengen Lama Tahannya Dia pakai Yang mana Tapi Lama Enggak Ngasah Pakai Yang halus Boleh Cepet Cepet Enggak Enggak Emang Halus Juga Halus 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 Tapi Kalau yang Kenceng Itu Yang Kasar Itu Ya Bunyi Begitu Pak Orang Yang Baru Dapat Ilmu Kajian Baru Itu Kasar Kasar Ngomongnya Kadang Kita Semua Begitu Kalau Kata Teman Saya Ikhwan Kurud Ngejost Tau Ngejost Bukan Jost Yang Minuman Uat Itu Lagi Jost Lagi Semangat Kalau Kata Teman Kita Ikhwan Muslimin Lagi Girah Tinggi Apalagi Semangat Kalau Orang Pesantren Semangat Lagi Melangit Emang Enggak Bisa Dihadang Itu Kelebihan Anak Muda Tapi Kalau Anak Tua Dapat Kajian Keras Kita Lihat Mukanya Kita Udah Keseldulan Lah Bapak Ini Udah Bautanah Masih Aja Mau Cari Masalah Di Masjid Mau Nyalah Kita Aja Tapi Sabar Dia Badannya Tua Tapi Ilmunya Masih Muda Nanti Lama Lama Dicate Saya Udah Ketemur Ratusan Orang Yang Curhat Mata Ustadz Saya Dulu Keras Orang Kaya Ustadz Habis Saya Hina Terus Kok Bapak Gak Hina Saya Oh Kan Dulu Jadi Kalau Sekarang Saya Dihina Hijrah Hijrah Pintu Yang Beda Pintu Kita Dimaklumi Aja Kalau Antum Disalahkan Temen Udah Maklumi Aja Ya Terima kasih Karena Setiap Kali Ada Orang Hujat Kita Allah Angkat Kita Apa Kata Nabi Tidak Seseorang Merendah Menerima Direndahkan Termasuk Nabi Menerima Enggak Waktu Direndahkan Oleh Orang Orang Taif Dilempar Pake Apa Dilempar Pake Batu Bahkan Pake Tai Ontah Nabi Terima Bahkan Doakan Mereka Kebaikan Bukan Doain Laknat Atas Kau Gitu Enggak Enggak Ada Kenapa Sekarang Kajian Kita Dinodai Dengan Kalimat Laknat Air Putih Ini Hanya Mengeluarkan Air Putih Kalau Warnanya Ini Apa Warnanya Merah Coklat Yudah Terserah Keluarnya Mungkin Kek Putih Mungkin Enggak Keluarnya Putih Kalau Air Kopi Di Dalam Gelas Keluarnya Kopi Hitam Atau Susu Kalau Di Dalamnya Toilet Keluarnya Apa Kosa kata Toilet Najis Apalagi Ngomong-ngomong Kotor Vulgar Kalau Di Dalamnya Ada Kebun Minatang Keluarnya Apa Guguk Guguk Gajah Mending Gajah Gede Ini Sebut Bapak 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 Kalau Di Dalamnya Ada Kebun Binatang Keluarnya Nama Binatang 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 Apa Di Lauk Kolbumu Coba Goyang Tadi Mau Jatuh Kita Goyang Teko Kita Goyang Gelas Keluar Isinya Jika Isinya Nama Allah Keluarlah Nama Itu Jika Isinya Kubun Binatang Keluar Satu Satu Guguk Kalbun Mending Kolbun Mending Nama Nama Sidiah Dia Allah Maksudnya Tapi Ini Keluar Apa Dikasih Pertanyaan Dikit Ustaznya Sensitif Langsung Keluar Kalimat Kalimat Tidak Pantas Berarti Belum Pantas Dia Untuk Berbicara Kolbun Itulah Problem Kita Maka Perhatikan Gurumu Pilih Gurumu Yang Benar-benar Yang Lahir Batin Yang Mewarisi Rasulullah Jangan Hanya Serbannya Jangan Hanya Kopianya Bajunya Celananya Betul Akhlaknya Semuanya Ada Orang Cantik Duduk Samping Kita Di bus Awalnya Senang Kita Perhatiin Dikit Ketus Eh Kau Ini Lihat Berjenggot Tapi Gak Kodul Basor Bisa Juga Dia Ngomong Kodul Basor Jaga Mata Ngerti Juga Akhwat Yang Kurang Baju Ini Namanya Mata Kan Melirik Dikit Dikit Jadi Cantik Gak Galak Galak Gak Jadi Cantik Ada Orang Bening Kulitnya Tapi Apa Aja Belagu Gak Mau Salaman Orang Ihh Najis Ketemu Orang Ihh Bau Dia Cantik Tapi Akhlaknya Tidak Cantik Ada Orang Besorban Tapi Akhlaknya Tidak Akhlak Sorban Ada Orang Bergamis Tapi Tidak Akhlak Gamis Ada Bersarung Tidak Akhlak Sarung Bukan Melarang Pakai Bukan Melarang Gak Pakai Baju Bukan Nanti Saya Gak Pakai Baju Baju Bukan Maksud Saya Kalau Cari Guru Jangan Tertipu Pakaian Liannal Ajab Fil Libas Kekaguman Terhadap Pakaian Cuma Sampai Dia Ngomong Kalau Dia Ngomong Ketahuan Isinya Apa Ya